Mantan anggota kadin atau kamar dagang dan industri Indonesia yang merupakan bujang lapuk ditemukan tewas membusuk di dalam kamar rumahnya di Jalan Keramat 5 No. 5D, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Minggu Siang 11 Maret. Korban Haji Suwardi, 66 tahun, pertama kali diketahui Rola, tetangganya yang curiga dengan adanya bau yang menyengat dari dalam rumah korban. Dibantu warga lainnya, Rola mencari asal bau tak sedap tersebut. Saat diintip dari jendela, ternyata asal bau itu dari tubuh korban yang sudah terbujur kaku di rumahnya. Kejadian yang sempat membuat geger warga sekitar segera dilaporkan ke Polsek Senen untuk dilakukan pemeriksaan. Sepupu korban, Sri Ningsih, 59 tahun, mengatakan korban tinggal sendiri di rumah warisan milik orang tuanya. Dalam kesehariannya, korban memang tertutup dan jarang bersosialisasi dengan tetangga sekitar rumahnya. Petugas identifikasi dari Polres Jakarta Pusat yang datang ke lokasi kejadian tidak menemukan adanya bekas luka di tubuh korban. Diduga, korban meninggal akibat penyakit yang dideritanya, karena disaku celana korban ditemukan sejumlah obat penghilang nyeri. Dari Jakarta Pusat, Dini Jenudin, Poskota TV melaporkan.